Sebenarnya bersura itu bersurat Yang bertuliskan Jadi ini huruf-huruf Surat itu bertulisan Arab Tapi dia tidak bermakna Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara Melalui podcast ini Pak Mori sudah memberikan Sign Bahwa silahkan menggunakan Desain dari Pak Mori Karena desain dari Pak Mori adalah Milik masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat budaya di seluruh Nusantara Bertemu kembali dengan kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat Pada kesempatan kali ini Saya dan tim Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat Berada di Bengkulu Tepatnya kita sekarang Berada di Benteng Malboro Di tengah-tengah kota Bengkulu Terima kasih BPCB Jambi yang sudah mengizinkan kita Untuk bisa siaran dari sini Pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu maestro Yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu Beliau tahun 2021 Mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia Kategori pelestari Beliau adalah pelestari Kain Basurek Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Alcara Jamura Sahabat budaya di seluruh Nusantara Jangan lupa Bahwa Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat ini Disiarkan di Youtube BPNB Sumatera Barat Dan juga nanti akan hadir juga di IG BPNB Sumatera Barat Jadi jangan sampai ketinggalan Silahkan komen, subscribe, like Dan beri komentar yang sifatnya positif Untuk membangun media sosial yang dimikili oleh BPNB Sumatera Barat Assalamualaikum Bapak Alcara Jamura Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat hari ini Alhamdulillah sehat Di tepi pantai kita sekarang Dalam suasana yang hangat Karena matahari sudah menjelang tenggelam Kita akan berbincang-bincang Bapak Karena Bengkulu Icon yang diakui oleh Provinsi Bengkulu ini kan Kain Basurek Dan kemarin juga kita sudah Membantu untuk melakukan kegiatan Bersama siswa-siswa sekolah yang ada disini Workshop untuk kain Basurek juga Pak, panggilannya saya lebih suka dengan Pak Mori Pak Mori aja Panggilan sehari-hari Panggilan sehari-hari Pak Mori Sebetulnya bisa diceritain gak Background Pak Mori ini Apa sih kok bisa menjadi Melestarikan kan Basurek ini gitu loh Aduh ceritanya panjang Saya tuh dari SMP Melanjutkan sekolah Waktu itu Namanya Sekolah Seni Rupa Indonesia Di Yogyakarta Yang sekarang namanya SMSR ya Tahun 74 77 78 Saya masuk ke Sekolah Tinggi Seni Rupa Astri Waktu itu belum isi ya Saya selesai 78 Isi pertama Waktu itu masih rektornya Jadi angkatan pertama Angkatan pertama Buk Mutar Waktu itu Isi Jogja Iya isi pertama Tapi masih Di Gampingan waktu itu Yogyakarta Saya menyelesaikan studi Saya kembali ke Bengkulu Untuk mengabdi ke Bengkulu Memang Keinginan orang tua Saya kembali ke Bengkulu Jadi memang aslinya dari Bengkulu Aslinya Bengkulu tahun 70 Sudah merantau ke Jogja Iya benar Dari tahun 73 Sampai 84 Nah Terus kemudian Sebetulnya berarti Pak Mori ini Perupa Pelukis Awalnya Di Sestri Saya ngambil pilihan Batik Di sekolah seni rupanya Mata pilihan Ada dua Waktu itu Ada Seni lukis Dan batik Nah di sekolah tinggi Seni rupanya Isi Jogjanya Saya ngambil jurusan Satung Jadi Bervariasi lah Artinya Selaku seniman Dua dimensi Tiga dimensi Saya kuasai Nah Sekarang yang menjadi pertanyaan Kenapa kain basure Apa itu basure artinya Jadi Saya sebelum Menyampaikan kain basure Ceritanya Awal Tahun 77 Saya Menyelesaikan studi Itu saya pernah Ikut pameran Tunggal di Bengkulu Tahun 77 Itu Saya Mencoba Demonstrasi Bagaimana Membatik Tapi Bukan karya membuat kain Untuk busana Bukan untuk kostum Tapi karya lukisan Tapi melalui proses Pembatikan Nah Waktu itu Saya memperagakan Bagaimana teknik Mencanting Artinya Proses pembatikan Kain basure itu Melalui proses Pembatikan juga Menggunakan Lilin Menggunakan Zat warna Alam Maupun Sintetis Kalau printing Memang bukan Batik Motifnya aja Kebetulan Misalnya Kalau Dia berbentuk Kaligrafi Kulisan Arab Ya motifnya aja Besure Tapi Bukan batik Itu namanya Jadi Sebetulnya Awal Diawali Dari Pak Mori Pengen Membuat Lukisan Tapi dengan Media Proses pembatikan Berarti memang Terus kemudian Kenapa Dipilih Ini sebetulnya Kalau boleh Saya lihat Pak Mori Ini salah satu contoh Kain basure itu sendiri Nah kain basure Nah ini motif-motif Apa sih Kadang-kadang banyak Pertanyaan Yang seperti Lengkung-lengkungan Seperti orang bilang Seperti cacing Ini apa Apa maknanya sebetulnya Ya sebenarnya Besure itu bersurat Yang bertuliskan Jadi ini huruf-huruf Surat Surat itu Bertulisan Arab Ataupun Tusan Arab Tapi Dia tidak bermakna Bukan berdasarkan Hadis Bukan berdasarkan Al-Quran Misalnya Kalau ucapan Kata-kata Muhammad Tidak masalah Itu manusia Kalau Allah Tidak boleh Dua kalimat Saadat Itu tidak digunakan Untuk dipakai Kebutuhan Sehari-hari Biasanya Untuk pajangan Atau untuk Penutup jenazah Itu Itu ada maknanya Misalnya Menggunakan ayat kursi Dua kalimat Saadat Itu tidak apa-apa Tapi kalau yang dipakai Kostum kita sehari-hari ini Ini tidak ada maknanya Tidak ada artinya Jadi hanya Tulisan Arab Distilir Begitu Jadi sebetulnya Kain basure ini Terinspirasi oleh huruf-huruf Tulisan Arab Terus kemudian Dimodifikasi Untuk membentuk Seperti ini Jadi Sahabat budaya Di seluruh Nusantara Kalau Diperbolehkan Ini saya Ini salah satu contoh Contoh Kain basure Pak Mori Kebetulan Ini ada riwayatnya Motif burung kuau Motif burung kuau Ada burung kuau Sahabat budaya Jadi ini adalah Burung kuau Yang dicampur Dengan Tulisan-tulisan Arab Yang sering disebut Menjadi Kain basure Nah burung kuau ini Apakah memang Salah satu burung khas Yang dimiliki oleh pengkulu Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Mungkin habitatnya Agak berkurang Tapi di Di daerah bilayah Kabupaten pengkulu utara Khususnya muko-muko Itu masih ada Didapat Burung kuau itu Kayak cendrawati Cendrawasinya Irian ya Cuma warnanya Tidak berwarna-warni Hanya warna hitam Kabuh-abuhan Dia Kalau suaranya Serem juga Suaranya Kalau Bateriat Sampai sekarang Habitatnya masih ada Tetapi jumlah Burungnya Jumlahnya mungkin Agak berkurang ya Nah itu makanya Sejarah awal Penemuan Apa namanya Motif kain basure Ini adanya Burung disebut Burung kuau itu Salah satu motif ya Dia ada tujuh motif itu Sebenarnya Motif lamanya Motif lawasnya Hasil yang Saya teliti Tahun Tujuh Tahun Lapan puluh tujuh Itu Bapak temukan Dimana? Di antara Orang-orang tua Termasuk Orang tua saya sendiri Masih menyimpan Waktu itu Di samping di museum Juga kepada orang tua Tua yang masih Memegang itu Saya cuma Observasi ringan aja Enggak terlalu Jadi saya Catat Saya lihat Saya foto Terus Kebetulan pada saat itu Mendapat Hanya tujuh motif Nah memang Belum sampai saat ini Belum pernah Dibedah Sejarahnya Belum pernah Sejarah tentang Kain basure ini Siapa tahu Mungkin ada yang baru Perkukun Lembangan Tapi kain-kain lamanya Kain-kain lama Termasuk yang di museum Itu dalam bentuk batik Dalam bentuk batik Berarti kalau boleh jujur Di Bengkulu ini Sudah ada batik Sudah sangat lama sekali Sudah Sejak saya lahir Mungkin ya Adat istiadat Bengkulu Sudah menggunakan Kain basure Kain basure Yang diproduksi Atau diproses Melalui batik Nah melalui Pembatikan Tapi Tidak bisa dipastikan Bahwa waktu itu Yang membuat Apa dari Bengkulu Yang pendatang-pendatang Yang datang ke Bengkulu Ya Ya maksudnya Abad 18 Agama Islam Masuk ke Bengkulu Terus diikuti dengan Pengikut-pengikut Sentot waktu itu Yang dari Jawa Pakai kain tersebut Nah kain basure ini Tidak hanya di Bengkulu Di Jawa juga ada Yang misalnya di Kraton Itu saya lihat Arab gundul namanya Tapi Persis Busure Tapi tidak dikembangkan Untuk dalam Pembatikan Jadi Batiknya yang Bengkulu Atau kain busure Bengkulu itu Mulai dikembangkan Tahun 83 Nah kenapa Dia mengambil Ciri khas kain busure Itu yang saya ceritakan tadi Berdasarkan Bimbang gedang Adat istiadat Bengkulu Saat itu digunakan Untuk salah satunya Pengapit Pengantin Ijab Kabul Itu menggunakan Destar Destarnya itu Topi ya Topinya Pengapitnya itu Menggunakan Topi kain busure Terus untuk Acara siram-siraman Mandi-mandi Inai curi Terus sampiran Pada bilik pengantin Juga Sampiran Bilik pengantin itu Menggunakan Salah satunya Ada Hiasan yang dipintai Ada Kain busure Sampai Acara Diarah kubur Calon pengantin Mau sebelum Ijab Kabul Dia Rangkaian acara Malam bimbang Acara bimbang Gedang itu Ada Inai curi Ada Cuku Apa Apa namanya Kukir gigi Nah itu juga Menggunakan Calon pengantin itu Menggunakan Kain busure Berarti ya Kain busure Itu sudah menjadi Bagian dari Tradisi Adat istiadat Tradisi Adat istiadat Masyarakat Bengkulu Karena mulai dari Sejak lahir Hingga meninggal Pasti Kain busure Ini selalu Ikut hadir Di dalam Upacara-upacara Itu Nah Terus kemudian Pak Mori Kan Kemarin mendapat Anugerah Kebudayaan Indonesia Kategori Pelestari Bisa diceritain Yang Pak Mori Lakukan Dalam Mengembangkan Jadi Pak Mori Melindungi Sudah Karena mengumpulkan Kain-kain ini Tapi Mengembangkannya Apakah hanya Dalam media Dabati ini Atau Dalam media-media Lain Terkait dengan Motif Basura ini Pak Iya Itu ceritanya Panjang ya Saya Dalam Naskah Akademi Saya itu Menguraikan Mungkin Kategori Pelestari ini Hanya 10 tahun Saya mungkin 25 tahun Lebih Mencoba Mengembangkan Ini Pertama Saya Mencoba Mulai dari Awal Sampai Membuat Sejarahnya Dan 7 motif Sejarah Dan 7 motif Itulah Asal-usul Dari saya Berkembang Jadi dari 7 motif Yang Pak Mori Temu Saat riset Kemudian Dikembangkan Lagi Saya kembangkan Saya hanya Saya tidak Bukan pengusaha Batik Saya hanya Mencoba Mengembangkan Desain-desain Pengembangan Desain motif Itu Ya Suka-dukanya Banyak Sekali Kalau saya Bilang Dulu Orang-orang Tidak setuju Kalau Kita kembangkan Motif itu Katanya Nanti Pakkemnya Hilang Padahal Kita tidak Menghilangkan Pakkemnya Artinya Busureknya Tetap Muncul Tapi Cuma Warna Dulu Hanya Merah Sama Biru Sekarang Sudah Bervariasi Banyak Warna-warna Kenapa Dulu Cuma Ada Merah Sama Biru Saja Artinya Ada suka Ada dukanya Ceritanya Begitu Oh gitu Kalau yang suka Yang warna Merah Merah Melambangkan Acara Bimbang Jadi kalau Acara Perkawinan Acara Melahirkan Itu pasti Pakai Warna Merah Sampai Sampai Ke Cukur Bayi Nyemar Itu Ayunan Sampai Sampai Ketian Ayunan Juga Diluit Dengan Kain Busurek Sampai Sekarang Masih Tetap Melaksanakan Itu Jadi tradisi Masih dilaksanakan Masih dilakukan Hal-hal yang Menyangkutkan Busurek Sudah Menjadi Tradisi Adat Istiadat Kita Jadi Misalnya Contohnya Tadi Pak Mori Sebutin Kalau Di Ayunan Itu Dililit Ayunan Buayan Bayi Juga Dililit Kain Basurek Maknanya Apa Kira-kira Sebenarnya Biar Apa Filosofinya Kalau kita Bicara Busurek Tidak Seperti Pakkem Batik Di Jawa Filosofi Kebetulan Kita Hanya Bicara Dengan Alam Manusia Dan Sang Halik Hanya Itu Lingkungannya Itu Jadi Filosofinya Antara Manusia Dengan Alam Manusia Dengan Halik Itu Hanya Itu Kebetulan Ibu Maruf Amin Menjadikan Favoritnya Busurek Bungkul Karena Mungkin Filosofinya Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Apakah Karena Ini Terinspirasi Dari Huruf Araf Yang Tidak Jauh Dengan Keyakinan Kita Sehingga Memberikan Ketenangan Secara Batik Kalau Itu Artinya Mungkin Mayoritas Agamanya Tapi Enggak Enggak Juga Kalau Timur Tengah Di Arab Kan Enggak Semua Islam Tapi Menggunakan Tulisan Arab Tapi Kita Mayoritas Di Indonesia Agama Islam Lebih Dominan Kepada Spiritualnya Artinya Cinta Terhadap Agamanya Dia Lihat Busurek Jadi Adat Dan Keyakinan Kadang-kadang Bisa Disandingkan Seperti itu Pak Mori Pak Mori Menurut Pak Mori Tadi kan Banyak Menciptakan Motif-motif Kain Basurek Ini Nah itu Kira-kira Sudah Sudah Berapa Banyak Yang Sudah Sudah Kalau Waktu Waktu Penyerahan Anugerahnya Kebetulan Dibantu Oleh Kita Kita Bermitra Sama Disamping Dari BPNB Juga Mendukung Kita Kerjasama Dengan Mitra Nah kebetulan Sangga Raja Muda Membantu Untuk Melengkapi Melengkapi Berkas-berkasnya Saya yakin Kalau Kita Tangani Sendiri Oleh Dinas Yang ada Di Bungkuru Mabuk Dia Banyak Sekali Yang diminta Banyak Sekali Sarat-sarat Dan berkas-berkas Yang diminta Jadi kita Bermitra Dibantu Oleh Sangga Raja Muda Nah Salah Satunya Mengenai Data-data Saya Mungkin Kurikulum PT saya Pengalaman Berdasar Bukan hanya Membuat Desain Kalau Desain Kalau Saya Hitung-hitung Mungkin Sudah Hampir Dibawah Seribu Terakhir Sampai Sekarang Agustus Saya Gabungkan Saya Masukkan Ke Youtube Nanti Lihat Aja Alkalazam Mora Itu Ada Pengembangan Desain Sekitar Ada 50 50 Karya Sahabat Budaya Di Seluruh Nusantara Dari Hanya 7 Motif Awalnya 7 Motif Yang Ditemukan Oleh Pak Mori Sekarang Pak Mori Sudah Menciptakan Atau Mengembangkan Sebetulnya Ini Salah Satu Bukti Bahwa Dalam Melestarikan Budaya Terutama Kain Basure Ini Dari 7 Motif Bisa Dikembangkan Sampai Ratusan Yang Sudah Mendekati Seribu Dan Ini Hal Yang Luar Biasa Saya Tidak Menghitung Atau Royalty Sedangkan Hak Cipta Yang Saya Buat Saya Serahkan Ke Pemprov Pemerintah Pemprov Yang Memegang Hak Ciptanya Saya Serahkan Kalau Pemegang Hak Ciptanya Pemerintah Provinsi Bungkul Siapa Aja Silahkan Jadi Saya Tidak Saya Kontribusi Saya Hanya Niat Ikhlas Nawa Itu Saya Memberikan Cuma-cuma Apalagi Saya Lempar Ke Media Bungkul Facebook Youtube Silahkan Silahkan Siapa Jadi Sahabat Budaya Di seluruh Susantara Melalui Podcast Ini Pak Mori Sudah Memberikan Sign Bahwa Silahkan Menggunakan Desain Dari Pak Mori Karena Desain Dari Pak Mori Adalah Milik Semua Pengkulu Tidak Hanya Pengkulu Pak Mori Mendedikasikan Hasil Ciptaannya Itu Untuk Masyarakat Pengkulu Jadi Saya Pikir Ini Hal Yang Luar Biasa Lupa Di Jaman Sekarang Ini Ada Budayawan Yang Merelakan Lila Untuk Diserahkan Kepada Alhamdulillah Saya Masih Diberi Kesehatan Ya Mungkin Imbalannya Itu Saja Apa Ya Saya Didoakan Selalu Diberi Kesehatan Supaya Saya Masih Bekar Ya Sampai Hari Ini Saya Tetap Berkarya Disamping Saya Melukis Kemarin Barusan Aja Pak Sandiago Uno Datang Ke Bungkulu Kami Mengadakan Pameran Bu Di Balai Raya Sumara Bungkulu Itu Istananya Gubernur Ya Dulu Gedungnya Rafles Pasal Itu Nah Baru Yang Pertama Kali Kita Pameran Lukisan Bersama Dalam Rangka Kunjungan Pak Menteri Waktu Itu Tanggal 2 Agustus Kemarin Iya Bolehkah Buku Jeng Bungkulu Ya kita Kenapa Saya Gak Tau Juga Lukisan Saya Penuansa Bersurek Juga Banyak Jadi Aliran Gaya Dekoratif Saya Mengambil Gaya Stiliran Bersurek Masuk Mungkin Sudah Kebiasaan Membuat Desain Bersurek Itulah Memang Keinginan Yang kuat Dari Pak Mori Untuk Terus Melestarikan Kain Bersurek Pak Harapan Pak Mori Ke Generasi Muda Nah Ini Yang Saya Memang Minimal Generasi Muda Bagaimana Dia Cinta Terhadap Bersurek Artinya Dia Menggunakan Diversifikasi Produknya Maupun Kostum Anak-anak Muda Sekarang Kan Gak Mau Pakaian Kayak Kantoran Katanya Kantoran Ini Pakaian Resmi Dia Kan Maunya Yang Simple Sederhana Tinggal Bagaimana Kita Membuat Pola Kerjasama Dengan Konveksi Ini Cukup Sederhana Saja Mungkin Dikantong Saja Dikeras Saja Pola Kostum Yang Dipakai Bisa Juga Melalui Kaos Dibuat Sedikit Stiliran Busurek Pokoknya Nuansa Busurek Identitas Bumpul Busurek Ada Gitu Nah Gerasi Muda Sekarang Kan Maunya Yang Simple Simple Nah Harapan Saya Juga Dulu Saya Setahu Saya Saya Bagaimana Kontribusi Saya Terhadap Buatan Lokal Di sekolah-sekolah Awal Dari Solobus Yang Dibuat Kurikulum Yang Di Kota Bungkulu Itu Kan Awalnya Extra Kulikul Busurek Busurek Tapi Lambat Wawun Saya Lihat Sudah Hilang Gitu Harapan Saya Sama Pemerintah Kota Bungkulu Bagaimana Dignas Kota Bungkulu Mengadakan Lagi Tentang Extra Kulikul Yang Berkaitan Dengan Busurek Apapun Itu Bentuknya Yang Penting Mengenalkan Busurek Dari Sekolah Misalnya TK TK Coba Mewarna Lomba Mewarnai Dengan Motif Busurek Memang Kita Beberapa Kali Mengadakan Lomba Tentang Desain Busurek Yang Diadakan Sekolah Tingkatan SMA SMP Tapi Tidak Continue Nah Dengan Adanya Bagaimana Mengenalkan Kepada Generasi Muda Mulai Dari Kalangan Tingkat TK Sampai Terusnya Begitu Iya Bisa Terus Melestarikan Kain Basurek Ini Sahabat Budaya Di Seluruh Nusantara Ada Hal Menarik Yang Bisa Kita Petik Dari Perjalanan Hidup Pak Mori Salah Satunya Adalah Dimulai Dari Mencintai Pak Mori Mengawalnya Dengan Mencintai Kemudian Dia Bisa Melestarikan Kain Basurek Ini Dengan Media Lukis Juga Batik Dan Dia Mengembangkan Terus Desain Desain Jadi Sahabat Budaya Di Seluruh Nusantara Saya Yakin Cintai Kain Basurek Ini Kemudian Kenali Dan Semangatkan Dan Sematkan Dalam Media Apapun Yang Penting Itu Adalah Melestarikan Budaya Kita Sahabat Budaya Di Seluruh Nusantara Terima Kasih Pak Mori Terima Kasi Bersama Kami Mudah-mudahan Selalu Sehat Alhamdulillah Dan Bisa Terus Berkarya Sampai Akhir Nanti Bahwa Motif Motif Akan Terus Siapa Tahu Bisa Tembus Sampai Seribu Dan Mudah-mudahan Kain Basurek Tetap Berjaya Tidak Hanya Di Bengkulu Tetapi Juga Di Seluruh Indonesia Dan Bahkan Di Mancanegara Sahabat Budaya Di Seluruh Nusantara Kabalai Podcast BPN B Sumatera Barat Dari Bengkulu Benteng Malboro Kami Merekam Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih